Ini susah kali coy, susah kali, lu lihat, nah mati, oke Shuriken, mantap Kembali lagi bersama saya di channel Wajah Jekta Tutorial Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau sharing aja nih ya Untuk bagaimana cara memainkan game Nintendo Switch itu di smartphone atau di hape Android Nah disini saya akan menggunakan aplikasi resmi yang ada di Playstore ya Oke langsung aja teman-teman disini yang pertama download dulu aplikasinya ya Oke kita download dulu aplikasinya Ini gampang banget kok cara install, cara pasangnya Sampai kita nanti bisa main teman-teman ya Oke kemudian disini teman-teman cari aja disini EGGNS teman-teman ya Nah ini EGGNS seperti ini Btw disini saya pakai Poco X3 Pro ya untuk device-nya atau smartphone-nya Nah ini teman-teman download yang paling atas ya Ini resmi di Playstore teman-teman Nah memang disini di hape saya ada tulisan nih Data terbaru dari perangkat serupa menunjukkan bahwa aplikasi ini mungkin berhenti berfungsi di perangkat Anda Tapi sebelumnya saya sudah coba test aman-aman saja teman-teman Tidak ada masalah ya Oke dan disini ini gak perlu harus root atau UBL gak perlu teman-teman Ini bisa ya Karena resmi sudah ada di Playstore Oke langsung saja disini kita install aplikasinya Ini besaran size-nya itu sekitar 39 MB-an ya Kecil teman-teman ya Oke kita tunggu sampai beres ya Nah setelah terpasang terinstall nanti teman-teman harus download file tambahannya Nanti saya akan sertakan di deskripsi untuk file tambahannya supaya nanti emulator EGGNS ini bisa kita mainkan teman-teman ya Nah disini kita jangan dulu buka aplikasinya ya Jangan dulu kita buka kita back dulu Nah kemudian teman-teman disini download file yang tadi sudah saya katakan ya Oke nama aplikasi nama filenya itu adalah ini teman-teman switch droid ya Oke biasanya kalau sudah di download itu akan langsung masuk ke dalam sini download ya Nah nanti namanya itu adalah switch droid chip Nah jangan lupa teman-teman disini harus di ekstrak terlebih dahulu ya Untuk filenya ini kan bentuknya zip Nah kita harus ekstrak terlebih dahulu caranya kita tinggal di klik aja seperti ini Dan ekstrak disini Kalau misalkan file manager bawaan hp teman-teman enggak bisa Teman-teman bisa gunakan aplikasi pihak ketiga Yaitu aplikasi ZR Ciber Teman-teman bisa menggunakan aplikasi itu ya Untuk membuka paket zip ini Ini bisa bekerja di semua hp android Kecuali ya Kecuali ini Atau ada syarat tertentu teman-teman ya Oke jadi Kalau misalkan teman-teman ingin nyaman Memainkan game di EGGNS emulator ini Itu minimal harus di Snapdragon 800 series Nah itu Kenapa bang kok harus chipset flagship Jelas teman-teman ya EGG ini atau Nintendo Switch ini Itu apa ya levelnya itu udah setara dengan konsol-konsol yang memang Seperti PS3, PS4 teman-teman seperti itu loh ya Game-gamenya juga bukan main Saya coba download game Resident Evil Revelation 2 itu ukuran size-nya 28 GB Sampai saat ini belum saya coba download lagi Kemarin sudah download hampir mau selesai tapi gagal ya Korup ya file-nya Aduh sial pokoknya teman-teman Nanti kita coba lagi ya Nah kalau sudah teman-teman ekstrak seperti ini Ya ini ada nih switch droid Nah ini buka dulu ya Buka dulu Nah ini yang switch droid yang folder yang kedua yang di copy ya Nah ini kita pindahkan Ini kita pindahkan ke internal teleponnya ya Oke ini kita tahan aja seperti ini Ini saya gunakan file manager bawaan di Poco X3 Pro ya Nah ini langsung aja kita pindah Kemudian ke penyimpanan bersama internal Nah kesini Nah teman-teman simpan disini ya Simpan disini Jangan di folder-folder lain Simpan disini Langsung aja kita tempelkan Dia akan langsung memindahkan Dan dia akan langsung otomatis masuk disini ya Mana? Nah switch droid Akan langsung masuk disini Kemudian teman-teman Untuk roomnya Gamenya Nah teman-teman juga buat lagi folder disini ya Di internal Nah saya gunakan atau nama roomnya seperti ini nih Room EGGNS underscore 2 Ini di dalamnya sudah ada game Kita lihat ya Nah disini saya nanti akan coba game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 30 brush Nah yang ini Ini ukurannya lihat teman-teman gamenya 7,19 GB Ini ukuran gamenya Dengan format NSP atau enggak apa ya Saya lupa teman-teman Formatnya Coba kita lihat dulu Oke kita coba Lainnya Kita coba kerincian Ini ya NSP ya Formatnya NSP Jadi nanti game-gamenya itu Formatnya itu harus NSP atau XCI Kalau enggak salah teman-teman ya Kalau enggak salah saya sebut ya Atau teman-teman cari aja nanti game-gamenya itu Yang formatnya NSP aja ya Nah Seperti itu Oke Oh ini nih XCI teman-teman Nah formatnya XCI ya XCI atau NSP Ya Nah kalau udah ya Kita buat folder Seperti itu teman-teman Tadi Di internal Mana nih Di penyimpanan internal Oke Yang sweet droidnya Udah kita simpan disini Nah selanjutnya Disini kita tinggal masuk Kedalam aplikasi EGG-nya Ya EGG-NS-nya Oke Langsung aja teman-teman masuk sini Nah ini sudah ada Sudah terinstall Teman-teman langsung aja masuk Dan disini Jangan lupa Izin-izinnya itu Harus diizinkan Contoh ini ya Agreementnya Ini agree aja Oke Ini izinkan Kemudian ini juga izinkan Oke Kita tunggu aja disini Biasanya nanti akan langsung Terdeteksi gamenya Di lokal ya Oke Kita coba lihat Oke Nah ini kita exit aja ya Oke Nah disini Kayaknya belum ya Belum terdeteksi Untuk gamenya Oke Caranya Teman-teman disini Nanti tuh kalau terdeteksi Langsung muncul disini nih Lokal Ada disini ya Lokal ya Nah disini memang kita harus Login Biar nanti kita bisa gunakan Touch Gitu ya Kalau gak login Kita gak bisa gunakan touch Dan memang disini Apa namanya Yang recommended itu Dengan menggunakan Crosshair ya X2 atau X3 Itu harganya kan masih mahal ya 1 jutaan teman-teman Untuk gamepadnya ya Nah makanya disini Kita bisa gunakan Yang touch ya Oke Kalau misalkan Ingin gratis Ya kita harus buat dulu Akunnya Nanti kita mendapatkan Free trial Kalau gak salah 4 hari Lumayan tuh teman-teman ya 4 hari Kita bisa coba-coba dulu aja Oke nanti kita itu Jelasin lebih lanjut ya Nah disini kita Usahakan Game nya harus Terdeteksi Terlebih dahulu Ya Nah disini Kita langsung saja Masuk ke dalam settingan nih Ya ke dalam setting Kemudian ke game setting Ya kesini Nah teman-teman Jangan lupa Disini untuk data Directory nya Nah makanya tadi Gak ke detect Ini data directory nya Harus kita Samakan Atau kita harus Escape kan Nah Yang data directory ini Kita nanti pilih Itu yang tadi Sweet droid ya Ini kita add Kemudian teman-teman Disini cari ya Tadi Sweet droid Nah ini kita klik Kemudian gunakan folder ini Jebet Ya kemudian izinkan Jebet Oke Ini di MIUI 14 ya Di Poco X3 Pro saya Sudah MIUI 14 Ini bisa Apalagi di MIUI 13 12 itu pasti bisa teman-teman Oke ini sedang loading Kita coba lihat Kemudian gak ada masalah disini Ya Harusnya bisa sih ini teman-teman ya Oke Kita tunggu aja nih Disini saya tanpa skip Nah Ya gak ada muncul tulisan apapun Kalau sudah terascape seperti ini Berarti itu sudah aman ya Nah selanjutnya disini Ini format XCI Atau NSP tadi Jadi ini adalah folder gamenya ya Ini kita add aja Nah biar memudahkan kan tadi Saya sudah buat nih Foldernya Ini kita Ini kan di sweet droid Kita masuk sini dulu Nah kita cari tadi ROM EGGNS Underscore 2 Ini kita pilih Kemudian gunakan folder ini Jebret Dan izinkan Ya Nah Sudah Sekarang kita tinggal back Pasti sudah terdeteksi gamenya disini ya Jebret Nah ini dia Teman-teman ya Kita ada game Naruto Shippuden ya Ini yang Strom 3 Dan juga ada Star Wars Force Unleashed Ini teman-teman Ini nih Keren juga nih gamenya Oke Nah kalau sudah seperti ini Ini kita sudah bisa main ya Teman-teman Contoh aja disini Kita coba This room dulu aja nih Yang ini ya Game paling ringan Saya download Berapa MB ini 200 MB ya Tapi ini gamenya lumayan juga Teman-teman Kita klik Nah kemudian disini ada pilihan nih Nah ini Gitu kan Maksud saya tadi Jadi kita harus register dulu nih Supaya bisa kita main disini ya Oke disini saya akan coba login dulu Karena saya sudah register teman-teman Wait ya Oke disini kita login Nah disini kita sudah login nih teman-teman Dan kita bisa langsung saja main ya Nah disini tadi yang sudah saya katakan Ini support untuk X2 atau X3 controller Dan ini harganya masih lumayan untuk controller X2 atau X3 Yang bagus sih X3 Karena controllernya itu sudah ada fun coolernya di belakangnya teman-teman Itu memang di desain khusus keren sih pokoknya Saya juga kalau nanti ada rejeki Saya juga nanti mau beli tuh teman-teman ya Controller yang X3 nya Ya karena disini kita nggak ada controller Kita akan gunakan touch control ya Nah kita akan gunakan touch control Tetapi disini ada beberapa game Itu seperti contoh Naruto Shippuden Itu kita harus game setting dulu Dan kita harus gunakan driver dari GPU nya itu sendiri Nah kalau game ini kita tanpa setting Atau kita gunakan default game ini ya Game setting Game setting Nah ini official setting nya Seperti ini aja Itu sudah bisa main ya Karena ini ringan Nggak perlu GPU yang tinggi Contoh kita langsung aja masuk ke touch control Seperti ini Kita tunggu gamenya masuk Oke ini kita coba tes dulu game yang ringan dulu ya Sebelum nanti kita coba tes game Naruto Shippuden Nah dia akan langsung muncul layout Seperti ini teman-teman ya Ada trigger-trigger dari si stick nya Dan kabar baiknya teman-teman Jika kita gunakan stick PS4 Yang seperti ini ya Yang sebelumnya kita juga sudah bahas ya Kalau saya punya yang ini Nah stick PS4 yang ini Ini bisa teman-teman otomatis Terkoneksi dengan stick PS4 Kita tinggal koneksikan aja ya Stick nya ini Dengan si HP nya Gitu kan dengan bluetooth nya Itu langsung nanti terdeteksi Dan bisa langsung main Tanpa harus setting-setting lagi Gitu ya Nah cuman disini yang Tadi yang saya katakan ya Ini trial 4 hari Jadi kalau kita ingin coba berlangganan Itu ada nominalnya ya Seminggu kalau enggak salah Satu dolar seminggu ya 15.000 seminggu teman-teman Itu gimana menurut teman-teman Kalau menurut saya sih Worth it sih ya Oke Kita coba ya tuh Ini sudah bisa Kita langsung saja start Oke Nah ini new game Oke ini bisa main Tanpa ada kendala disini teman-teman ya Game-game ringan seperti ini Gunakan settingan official nya Udah bisa jalan Gitu kan aman gitu ya Nah ini Oke Seperti ini lah ya Nah ini mah gini aja gamenya tuh Lari-lari Gini ya Jadi kita harus ngehindar gitu ya teman-teman Nah kayak gini nih Kita harus ngehindar Harus bener-bener bisa ngehindar Si gerigi ini Sampai ke pintunya nanti kebuka Gitu ada waktunya Gitu Kalau game ini Ini susah kali coy Susah kali Lalu lihat Ah mati Oke seperti itu teman-teman ya Ini game yang satu ini Ini bisa tanpa harus setting Oke disini kita contoh aja Di game Naruto Shippuden ya Oke game Naruto Shippuden nih Ini kita tanpa gunakan settingnya Atau secara defaultnya Terkadang itu di si HPnya itu Terjadi masalah ya Kita coba masuk aja ke dalam gamenya Contoh seperti ini Langsung saja kita touch control Tanpa kita setting-setting disini ya Langsung kita touch control Oke Kita langsung coba aja Game Naruto nya Disini Apakah bisa atau tidak Oke kita lihat ya Kalau nanti ada masalah Misalkan ini Di si gamenya itu Malah banyak kedip-kedip Dan lain sebagainya Nah teman-teman itu Harus disetting di GPU nya Kita coba ya Kita coba lihat nih disini Nah ini complaining shader Oke Nah lihat nih ya Lihat nih Kita coba Nah Kalau kedip-kedip seperti ini Berarti kita harus setting ya Setting di bagian driver game nya GPU nya Nah ini kan pusing teman-teman Jadi kita harus back dulu Kita keluar lagi Dari gamenya Nah kita langsung masuk ke dalam game si Naruto nya ini Klik Kemudian ada game setting Nah disini kita gunakan custom ya Nah ini klik Ini kita gunakan custom Bentar Belum bisa di Nah ini Kita gunakan custom Yang ini teman-teman Custom Kemudian nanti disini ada yang namanya Driver graphic ya Nah graphic driver Ini kita harus setting dulu Graphic driver nya Kita klik Kemudian nanti Pilih sesuaikan dengan Spesifikasi dari si HP nya Karena si Poco X3 Pro ini Menggunakan Snapdragon 860 Dan GPU nya itu Kalau gak salah 640 Kalau gak salah teman-teman ya 640 nih Adreno nya Kita gunakan yang paling atas aja ya Dan disini sudah support Di Android 10 dan Android 11 Loh bang itu kan Poco X3 Pro sudah di MIUI 13 Apakah bisa Nah ini Kita coba aja Teman-teman Kalau misalkan Gak bisa yang atas Ini kita download dulu ya Kalau gak bisa yang ini Nanti kita coba Yang lainnya Pokoknya disesuaikan teman-teman ya Kalau masih terjadi masalah Di gamenya Oke ini sudah terdownload Kita langsung saja Gunakan seperti ini Nah kalau sudah gunakan Seperti ini Tanpa setting-setting yang lain ya Tanpa setting-setting yang lain Langsung aja kita back Dan langsung saja Masuk ke dalam gamenya Sekarang kita coba ya Oke kita coba Nah ini ya Ini bener-bener tutorial Dari awal Sampai teman-teman Bisa main ya Ini lain kali aja Oke Kita coba sekarang Apakah aman Lancar Gak kedip-kedip lagi Gamenya Dan perlu teman-teman Ketahui Disini lihat Untuk Penggunaan dari Memori aplikasi EGGNS ini Bisa sampai Di 3,6GB Lihat teman-teman Ini penggunaan RAM-nya Si Aplikasi ini Jadi ini Kalau dijalankan Di HP Kentang Oke Kemungkinan Gak bisa jalan Lihat teman-teman Ini grafiknya Udah aman Gak kedip-kedip lagi Jadi kita langsung saja Tinggal coba test aja ya Sedikit aja Disini gameplaynya Berhubung disini Sudah 15 menit Kita buat Tutorial Oke Langsung aja kita start Teman-teman Kita langsung aja Coba Ini buat Set dulu Kita langsung ke Free Battle aja ya Teman-teman ya Oke Next video Kita akan coba test Menggunakan Stick PS4 ya Sekaligus nanti Tutorialnya Seperti apa Pastinya Pastinya di channel ini Teman-teman Oke Nah disini Kita coba Test dulu Yang free battle Free battle Kita pilih Kemudian kita coba Yang ini aja Yang praktek aja ya Latihan Oke Nah ini Kita oke aja Tuh bisa teman-teman ya Ini pake Touchnya Praktis Yang ini aja Kita single Itu teman-teman Nah ini belum kebuka semua Tapi nanti kita bisa Download Setannya praktis banget Di EGG NS ini teman-teman ya Kita coba gunakan yang ini Dan kita coba Random Ulu lawan Hinata Oke ya Coba ini juga random aja Random aja Nah seperti ini ya Kita langsung saja Masuk dalam gameplaynya Ini bisa dan lancar jaya Di Poco X3 Pro ya Kita juga bisa Gunakan Si Bilasi sih sebenernya Tapi ininya Gak masuk Si aplikasinya Gak masuk ke dalam game turbo nya Kita coba gunakan Ini aja yang manual aja Untuk kecerahannya Oke teman-teman Lihat ini lancar Kalau disini Kedeteksinya 30 fps doang Dan disini Kita bisa maksimalkan Teman-teman ya Kita bisa maksimalkan fps nya Itu dengan cara Kita back seperti ini Kemudian ke bawah Disini ada yang namanya Unlimited fps Kita unlock aja Jebret Dia akan tembus Sampai Ke 60 fps Lihat 60 fps Oke Udah cepet banget Enak banget ini Lihat Lancar banget coy Kita coba Skill ya Coba skill Oke Kita coba Oke Shuriken Mantap Keren ya Ini Naruto Shippuden Oke Strom 3 ya Bisa teman-teman ya Lancar nih Sip ya Oke Jadi ini Bisa ya Cuma disini Kekurangannya Kalau kita coba Aktifin yang Unlimited fps ini Itu akan Ya teman-teman Pasti udah paham Jadi si hardware ini Akan bener-bener Digeber Dan akan Panas Jadi rekomendasi saya Ini gak usah Diaktifin aja Unlimited nya teman-teman Cukup aja lah Ini juga udah nyaman kok Tanpa kita aktifin tuh Cuma memang Agak sedikit Lambat aja Gitu kan Tapi Stabil di 30 fps Dan ini gak bakal Terlalu panas teman-teman Oke Rasengan nih Coba Rasengan Oke Rasengan Jebet Mantap ya Sip teman-teman Oke Itu aja mungkin Untuk tutorial Bagaimana Supaya kita bisa Memainkan game Nintendo Switch ya Atau emulator EGG NS ini Ini Keren sih Teman-teman ya Gamenya bisa Main disini Snapdragon 860 Recommended Ya Keren pokoknya ini ya Wajib teman-teman Coba Oke Itu aja mungkin di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke Sip Mantap Mantap Tengah Tengah Tengah